Selamat datang kembali di Lokitech. TMD baru saja menunjukkan GPU RX 7900 XT dan XTX. Pertanyaan terlihat menarik dengan Nvidia RTX 40 series. RTX 4090 menurutkan sekitar 1600, dan RTX 4080 menurutkan sekitar 1200. Sedangkan RX 7900 XT hanya sekitar 900, dan XTX adalah 1K. Itu lebih harga daripada Nvidia. Tetapi pertanyaan terutama adalah, adakah RDN8 3 GPU ini bergabung dengan kartu Nvidia grafis untuk penghargaan per harga? Mari kita lihat penghargaan penghargaan berbanding dengan RTX 4090, jika hanya yang AMD menunjukkan adalah benar. TMD menurutkan bahwa RX 7900 XTX adalah 1.7 kali lebih cepat daripada 6950 XT. Nah, kita bisa lihat yang paling tinggi di sini adalah di Cyberpunk. Sekarang, mari kita bergabung dengan RTX 4090. Pertanyaan adalah benchmark dari Techpot untuk Watchdog Legend no RT. Jika Anda menambahkan 50% dari 6950 XT, ini sangat rapat dengan RTX 4090. Di TechPowerUp benchmark no RT, jika kita menambahkan 50% dari 6950 XT, 4090 adalah hanya 10% lebih cepat daripada 7900 XTX. Pertanyaan ke Cyberpunk no RT, dalam Techpot benchmark, jika kita menambahkan 70%, 7900 XTX sekarang menurutkan dengan 4090. Di TechPowerUp benchmark, 4090 masih masih 8% lebih cepat daripada 7900 XTX. Pertanyaan ke Ray Tracing benchmark, game yang diberikan oleh AMD hanya ada di TechPowerUp. Meskipun kita menambahkan 50% dari 6950 XT, 4090 masih masih 40% lebih cepat daripada 7900 XTX. Di Metro Exodus dengan Ray Tracing, meskipun kita menambahkan 50% dari 6950 XT, ini masih menurutkan 3090 Ti. Di review sebenarnya, saya percaya ini bisa menurutkan. Dari komparisi dengan AMD chart, The new RX 7900 XTX performance is quite impressive in the raw performance compared to 4090 for only about 1K. If what AMD say is true, the performance is close with 4090 is only about 10% lower than 4090. However, the Ray Tracing performance is still much lower than 4090, and it's lower than 3090 Ti in Metro Exodus. This competition is already the best result if the performance they deliver is exactly the same like the AMD slides. But as we know so far, the slide-in advertisement is always cherry-pick. So, it might be only at certain condition, and certain place that it will have like 1.7 times in Cyberpunk. But overall, I think Nvidia need to be worried about this new RX 7900 series because from the raw performance, it's close to 4090. And it could be better than 4080 in the raw performance, while 4080 still 200 bucks more expensive than 7900 XTX. Not only that, the RDNA 3 is already embedded with EI Core like Nvidia Tensor Core, and also support FSR 3.0 Fleet Motion, which is similar with DLSS 3.0. Well, both of them using the fake frames, but let's see later which one have a better quality. Okay, that's all from me. If you like this video, please press like and subscribe. And don't forget to check the link and description below. Thanks for watching.